Halo semuanya, balik lagi bersama gue Bina Tiascara di Triascara Channel teman-teman Kalau kalian lihat disini ya teman-teman, ini adalah 2 equip yang sama tiernya ya 4.0 dan 4.0 Tapi kalau gue pakai shield yang ini, gue punya tanda bintang ini teman-teman Sedangkan kalau gue pakai shield yang satunya lagi ya teman-teman, gue nggak punya tanda bintang apapun disini Lantas sebenarnya tanda bintang ini artinya apa sih dan dari mana munculnya Sebelum kita bahas ke topik pembahasan kita hari ini teman-teman, seperti biasa gue kepengen memberitahukan informasi kepada kalian Bahwa Albion Online Server Asia itu sudah dibuka secara umum dan kalian bisa bermain secara gratis ya teman-teman ya Jika kalian ingin mendapatkan hadiah registrasi teman-teman, kalian bisa daftar akun baru kalian pakai pre-registrasi link Yang udah selalu gue siapin di deskripsi bawah untuk kalian teman-teman Nggak usah ketak-ketik, tinggal klik aja linknya dan kalian daftar dengan akun baru kalian di websitenya nanti Setelah kalian lulus dari tutorial dan keluar dari beginner island teman-teman, kalian akan langsung mendapatkan hadiah registrasi Dan tentu aja server yang gue rekomendasikan untuk kalian menikmati aliban online adalah server Asia So oke, back to topic ya teman-teman ya Jadi intinya ini tuh tanda apa teman-teman Oke, disini gue kepengen kalian fokus, gue punya 800 ribu combat fame credit teman-teman ya Dan kita ini ada di jalur shield ya Shield gue kebetulan udah 100 per 100 teman-teman Dan kita akan menuju ke keturunannya ya teman-teman ya Ini adalah keturunan-keturunan shield Ada 5 disini ya teman-teman ya Dan yang udah nyentuh spesialisasi bintang perunggu itu ada 3 kalau di gue teman-teman ya Karena gue jarang pakai shield, jadinya cuma 3 aja nih ya Dan kalau kalian perhatikan disini ada shield yang abu-abu ya Ada juga shield yang udah kebuka terang gambarnya Tapi tulisannya itu 1 per 120 Nah, bintang-bintang itu teman-teman adalah mewakili level dari spesialisasi dari setiap jenis equip yang kalian naikkan atau yang kalian pakai Oke, gue perjelas lagi ya Kalau misalkan gue klik shield yang Aegis ini teman-teman Bisa kalian coba perhatikan ya teman-teman Ini levelnya adalah 101 per 120 Jadi dulu sebelum patch bintang-bintang kayak gini teman-teman Ada di equipment-equipment orang lain ataupun diri kalian Makanya disini secara khusus gue akan coba untuk menaikkan shield gue yang berjenis tipe facebreaker ini teman-teman Perlahan-lahan Lalu kita nanti akan mengetahui di poin-poin atau di level-level mana aja si bintang-bintang itu akan muncul Jadi jangan di skip-skip videonya teman-teman Kalian tonton video ini sampai selesai Biar kalian paham Biar kalian bisa ngejelasin ke teman-teman kalian Kalau misalkan ada teman-teman kalian yang menanyakan hal yang sama kepada kalian Atau kalau kalian nggak bisa ngejelasinnya Kalian bisa kasih aja video ini ke teman-teman kalian Kalau misalkan ada teman-teman kalian yang menanyakan hal ini kepada kalian Oke, jadi ayo kita mulai teman-teman Gue kepingin kalian fokus ingat Gue punya berapa combat frame credit Gue punya 800 combat frame credit ya teman-teman ya Jadi nanti gue akan menaikkan shield gue yang ini teman-teman ya Yang masih 1 per 120 itu Dengan menggunakan combat frame credit ini teman-teman Jadi bisa dibilang ya gue naikin levelnya itu secara gratis Nggak usah pakai frame farming-frame farming lagi ya teman-teman ya Penasaran tentang apa itu frame credit? Gue udah pernah ngejelasin itu di video tentang Destiny Board Udah banyak di video-video gue yang gue udah jelasin tentang apa itu combat frame credit Tapi kalau masih kurang jelas apa itu combat frame credit Mungkin nanti kedepannya gue akan membuat satu video khusus yang bener-bener ngebahas tentang apa itu combat frame credit Silahkan pertimbangkan subscribe channel ini Kalau misalnya kalian kepot tentang hal tersebut kedepannya nanti Oke kita mulai aja ya teman-teman ya Untuk kita menaikkan dari level 1 ke level 2 Nih bisa kalian lihat ya teman-teman ya Untuk menaikkan ke level 2 itu membutuhkan 526 combat frame credit Kurang lebih kayak gitu Kalau misalkan dinaikkan secara murni Kalian membutuhkan 21.055 frame point Dan frame point ini bisa kalian dapatkan dari membunuh monster Atau mempelajari buku ya Menggunakan buku juga bisa teman-teman ya Dengan tetap memakai senjata ini di equipment kalian Itu juga bisa ya secara natural dan alami ya teman-teman ya Tapi karena kita sekarang mau menaikkan secara combat frame credit Jadi kita membutuhkan poin ini Oke langsung aja Level 2 kita confirm Di level 2 belum ada logo bintangnya Jadi itu gue adalah kasih contoh ke kalian Bagaimana cara gue menaikkan equip face breaker gue ini ya teman-teman ya Dan nanti gue akan stop di poin-poin di mana yang udah ada bintangnya Oke disini gue akan bener-bener super pelan-pelan naikinnya Sampai 100 ya Oke di titik 25 ya 25 per 100 yang artinya level 25 untuk spesialisasi Equip face breaker gue kita menemukan satu bintang ya teman-teman ya Warna bintang ini sama kayak warna equip dengan quality good ya teman-teman Jadi mungkin bintang-bintang ini akan mengikuti warna dari Warna kualitas dari equip ya kurang lebih teman-teman ya Mungkin sebagian kalian ada yang hafal warna-warnanya Kualitas good, kualitas outstanding, kualitas excellent dan masterpiece ya teman-teman ya Warnanya kurang lebih sama nih Kalau gue lihat-lihat Oke kita lanjut lagi ya teman-teman ya Ini kita di titik 25 Kemungkinan terbesarnya adalah Setiap kenaikan 25 level Nanti bintangnya akan berubah teman-teman ya Jadi akan berubah di level 50 Akan berubah lagi di level 75 Dan akan berubah lagi di level 100 Kurang lebihnya kayak gitu Kita terusin ya teman-teman Ya ini ke 50 teman-teman Kita lihat Apakah ada perubahan dari bintang dengan warna good ini Menjadi bintang dengan warna outstanding Nah Kalian bisa rasakan sendiri ya teman-teman ya Ini langsung berubah bintangnya teman-teman Dan ini menjadi warna bintang outstanding Sekaligus kita akan cek di penampilannya yang ada di equip kita teman-teman Nah itu ya Bintangnya sudah muncul teman-teman Jadi kalian sudah bisa mengerti bahwa bintang ini itu munculnya dari mana Dan ternyata bintang-bintang ini adalah munculnya dari level spesialisasi kalian teman-teman ya Oke sekarang kita sudah tahu munculnya bintang ini dari mana Sekarang yang belum kita tahu adalah warna-warnanya ya teman-teman Mungkin dari kalian nggak tahu nih Warna dari yang level 25, level 50, level 75, sama 100 itu warnanya apa-apa aja Jadi akan tetap gue teruskan sampai level 100 Yang kali ini langsung aja gue skip Karena sekarang gue sudah tahu ini berubahnya itu per level 25 Jadi akan gue skip banyak ya Ini langsung gue naikin ke level 70 Belum berubah ya teman-teman Jadi akan berubah di level 75 Oke kita akan melihat ini level 75 berubahnya menjadi warna apa Nah bisa langsung kalian rasakan ya teman-teman Ini warnanya menjadi warna excellent teman-teman Oke kita akan teruskan lagi langsung ke level 100 Gue akan coba langsung aja ke 99 Karena feeling gue ini tetap akan menjadi warna excellent Kita confirm Bisa kalian lihat ya teman-teman ya Jadi reset kita itu betul Bintang-bintang ini akan berubah warna per 25 level sekali teman-teman ya Jadi ada 4 warna ya dari level 1 ke 100 Ada 4 warna ada 4 tahap Oke sekarang kita akan coba ke level 100 Kalau berdasarkan reset yang udah kita reset tadi Ini warnanya akan menjadi warna masterpiece Kita confirm Bisa kalian lihat ya disini ya Langsung berubah warna menjadi warna masterpiece Teman-teman ya warna kuning keemas-emasan seperti itu Nah kurang lebihnya untuk di inventory-nya teman-teman Penampakannya seperti ini teman-teman Kalau sudah mencapai spesialisasi 100 per 120 ya teman-teman ya Itu bentuk bintangnya jadi warna masterpiece teman-teman Nah sekarang ini bagaimana caranya merubah ya teman-teman Kalau kalian perhatikan ya Dari yang bentuknya seperti ini Warna masterpiece ya Menjadi seperti ini teman-teman ya Menjadi warna level elite bintang perunggu Ya kurang lebih begitulah ya Gue namainnya teman-teman Ini adalah level elite Seperti yang gue barusan bilang ya teman-teman ya Untuk yang level elite perunggu itu Dari 101 ke 105 ya Kalian itu membutuhkan beberapa hal ya Yang pertama adalah combat fame credit Combat fame credit teman-teman Yang kedua adalah silver ya Jadi untuk menaikkan level kalian ke level elite Kalian membutuhkan silver Lagi-lagi silver adalah segalanya di Albion ya teman-teman ya Dan kalian bisa klik learn ini ya teman-teman ya Seperti disini gue akan coba ya Untuk klik learn ke 101 ini ya teman-teman Kita klik lagi ya Learn Nah itu ya Disini kalian bisa lihat ya Perubahannya teman-teman Dari yang tadi warna masterpiece Menjadi level elite bronze Kurang lebih kayak gitu ya Karena kita sudah mencapai level 101 teman-teman Dan warnanya akan tetap seperti ini Sampai 105 teman-teman ya Dan akan berubah di level 106 Menjadi level elite yang bintang silver teman-teman Sayangnya gue gak bisa kasih contoh teman-teman ya Cuman kalau hanya gambar aja Mungkin ya Mungkin gue bisa nge-googlein Buat kalian ya teman-teman kurang lebih ya penampakannya kayak gini ya teman-teman ya Ini untuk yang level elite kristal teman-teman Ini untuk yang level elite gold Untuk yang level elite silver ya Kurang lebih ya teman-teman ya Sedangkan yang bronze Kita tadi udah lihat ya secara langsung di in-game-nya Maaf gue gak bisa kasih contoh teman-teman Karena kalau kalian lihat disini Untuk gue bisa memberikan contoh Sampai level elite yang kristal teman-teman Gue membutuhkan 2,5 juta combat fame kredit teman-teman Itu pun untuk offhand ya teman-teman ya Kalau untuk senjata yang gue pakai teman-teman Untuk mencapai ke level 120 atau level elite kristal teman-teman Gue membutuhkan 50 juta combat fame kredit Dan juga 11 juta silver teman-teman ya Makanya kenapa di video kali ini gue memakai offhand Sebagai contoh aja Untuk bagaimana caranya memunculkan ya Si bintang-bintang ini teman-teman Di equipment kalian Karena udah beberapa dari kalian itu Banyak yang bertanya ini ke channel gue Ke video gue teman-teman ya Dan kalian bingung gitu Sebenernya bintang-bintang ini tuh munculnya dari mana Apakah dari enchanting atau bagaimana Nah kesimpulannya adalah Bintang itu muncul dari level spesialisasi equipment kalian teman-teman ya Bukan dari enchanting Oke kalau gitu sampai disini dulu aja ya teman-teman ya Videonya gue harap sekarang Pertanyaan kalian yang udah penasaran banget Kalian penasarin itu terjawab teman-teman ya Dari mana sih si logo-logo bintang itu Berasal gitu kurang lebih ya teman-teman ya Dan misalkan ada teman kalian juga yang masih bingungan Kalian bisa jelasin Atau kalian bisa langsung aja Kasih video ini ke teman kalian Biar teman kalian juga jelas juga ya Secara visual teman-teman ya Oke kalau gitu gue bintang Sekarang pamit undur di dulu Sampai berjumpa di video kita yang selanjutnya Ataupun live stream teman-teman Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax